Kitab Masmur, Pasal 38 Doa Pertobatan Karena dosaku, aku terbungku kesakitan Hari-hariku penuh dengan duka cita Pinggangku penuh radang dan seluruh tubuhku berpenyakit Aku kehabisan tenaga dan tidak berdaya Aku mengerang dalam keputus asaan Ya Tuhan, Engkau tahu betapa aku menginginkan pulihnya kesehatanku Engkau mendengar segala keluhanku Jantungku berdebar-debar Kekuatanku hilang dan penglihatanku menjadi kabur Orang-orang yang kukasihi dan sahabat-sahabatku Menjauhi aku karena takut akan penyakitku Bahkan keluarga ku sendiri pun tidak mau dekat Sementara itu, musuh-musuhku berusaha membunuh aku Mereka berniat menghancurkan aku Dan sepanjang hari mereka membuat rencana untuk mengkhianati aku Tetapi aku menutup telinga terhadap ancaman mereka Aku bungkam di hadapan mereka bagaikan orang bisu Tidak ada sesuatu pun yang ingin kukatakan Karena aku menantikan Engkau ya Tuhan Allahku Datanglah dan lindungilah aku Hentikan keangkuhan mereka Yaitu orang-orang yang bersorak-sorak melihat aku jatuh Aku selalu berada di tepi jurang dosa Sumber kesedihanku ini selalu berada di hadapanku Aku mengakui dosa-dosaku Aku menyesali perbuatanku Tetapi musuh-musuhku menghakimi aku dengan keras Dan terus-menerus membenci aku Padahal aku tidak pernah melakukan sesuatu yang pantas menimbulkan kebencian mereka terhadap aku Kebaikanku mereka balas dengan kejahatan Dan mereka membenci aku Karena aku berpegang pada kebenaran Janganlah meninggalkan aku Tuhan Datanglah dengan segera Dan tolonglah aku Ya Juru Selamatku Terima kasih telah menonton!